Kepakatan saat dengar pendapat di DPRD Kota Manado agar dilaksanakan sesuai perjanjian. Menyuk rasa warga mendapat pengamanan dari aparat kepolisian presor Kota Manado. 160 kepala keluarga yang ada di Kelurahan Panikidua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado mendatang gedung DPRD Kota Manado. Dalam menyuk rasa damai ini warga korban eksekusi meminta agar mereka dapat kembali ke lokasi yang pernah di eksekusi pemerintah. Pada tahun 2017, sesuai dengan kesepakatan saat dengar pendapat dengan anggota DPRD dan Kiamat Mapanget. Andrias Lasut, Koordinator Aksi, mengatakan Kiamat setempat belum melaksanakan kesepakatan yang diputuskan saat dengar pendapat di DPRD. Kesepakatan antara DPRD eksekutif diwakili oleh Kiamat itu dimantakan oleh Kiamat sendiri. Di mana surat Kepi Usadil bersama itu. Bahwa masyarakat 160 KK ini harus didata kembali dan yang terindikasi tergusur itu dimasukkan kembali untuk mendiami tempat yang ada. Pengunjuk rasa tidak diterima oleh anggota DPRD Kota Manado karena sedang reses. Warga melanjutkan ujuk rasa ke kantor wali Kota Manado dengan duntutan yang sama dan diterima oleh Kepala Keks Bangpol mewakili wali Kota Manado. Usai menyampaikan duntutan, warga pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Manado, Setelan Kota Buga melaporkan.